Intro Shalom, selamat pagi Uji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pada pagi yang indah ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami Dan mari sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kami Kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan Dan kami mohon bekal firman Tuhan menyertai sepanjang aktivitas kami Dari pagi hari ini sampai malam nanti Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali bangun Sungguh ini satu ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Karena kami tahu Tuhan semua ini hanya oleh kemurahan, pertolongan, perlindungan dan penyertaanmu Bapak Sebentar Tuhan, kami akan memulai dengan segala aktivitas kami pada pagi hari ini Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya kebenaran firmanmu Boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami Mari Tuhan berfirmanlah pada kami Kami mohon penyertaanmu, pengurapanmu, roh kudus ada dalam hidup kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita periksa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Yang terdapat di dalam Pilipi fasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh Demikian bunyinya Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Berpesan kepada kita Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan bersuka citalah Ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus Rasul Paulus minta kepada kita Agar hidup kita ini selalu bersuka cita Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Kita bersuka cita Kita berbuat baik Segala perbuatan kita Menurut kebenaran dan bimbingan serta penyataan Tuhan Jangan kita khawatir apapun juga Segala sesuatunya harus kita nyatakan Kepada Tuhan dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian Yang Tuhan ingin kepada kita Dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini Situasi pandemi COVID yang masih belum selesai Kesulitan ekonomi Kesulitan pekerjaan Dalam kehidupan yang sangat-sangat tercekam dan terhimpit ini Firman Tuhan mengatakan Bersuka citalah Bagaimana kita bisa tetap bersuka cita dalam situasi seperti ini Biasanya orang bersuka cita Kalau hidupnya itu cukup Kalau lingkungannya itu menyenangkan Lingkungannya itu aman Namun sekarang ini situasinya amat sulit Namun Rasul Paulus mengingatkan Lewat firmannya Tuhan pada siang pada pagi hari ini Bersuka cita Kita tidak perlu khawatir Bahkan kita harus tunjukkanlah Perbuatan baik kita Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Dikatakan damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Hidup ini ada jaminan sodara Sebagai orang percaya Ya kita memilih Yesus di dalam kehidupan kita Hidup kita ini didamin sepenuhnya oleh Tuhan Firman Tuhan mengatakan Jangan kamu khawatir Karena Yesus Kristus menyertai hidupmu Hendaklah kamu tetap hidup dalam suka cita Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian Hidup sebagai orang percaya Adalah merupakan satu anugerah Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Tuhan minta kita Tidak terlalu berlelah-lelah Dalam situasi yang sulit pada akhir zaman ini Apapun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan minta Agar kita tetap bersuka cita Karena apa Jangan khawatir Segala sesuatu yang kita butuhkan Segala sesuatu keperluan kita Mintalah lewat doa dan ucapan syukur Itulah yang Tuhan ajaran pada kita pada pagi hari ini Mari kita mulai aktivitas kita Dari pagi ini itu Diawali dengan hati yang penuh suka cita Bahkan Firman Tuhan mengatakan Hati yang gembira adalah obat Jangan kita memikul beban yang sulit ini Kita pikul sendiri Berat Kita tidak mampu Tidak ada manusia yang mampu Semua orang merasa berat Di dalam menghadapi beban pada akhir zaman ini Kesulitan yang satu belum selesai Timbul kesulitan yang lain Tetapi jika kita berjalan Di dalam jalan kebenaran Tuhan Dengan prinsip Bersuka citalah Senantiasa Rasul Paulus tahu Hati manusia itu kira-kira gimana Di dalam menghadapi beban yang sulit Hadapi beban yang berat Pasti sulit untuk bersuka cita Karena manusia sulit untuk melepaskan bebannya Sekaripun kita sebagai anak-anak Tuhan Tuhan sudah sering mengingatkan kepada kita Serahkanlah segala bebanmu Serahkanlah segala khawatirmu Serahkan segala masa hidupmu Masa depanmu Di dalam tanganku Tetapi Manusia selalu berusaha Memikul beban itu sendiri Oleh karena itu Dalam kehidupan orang percaya Seringkali kita mengalami kelemahan Kita jatuh bangun di dalam dosa Hidup terlalu letih Hidup terlalu payah Sehingga iman kita kepada Yesus Kristus Sulit untuk bertumbuh Namun pada pagi hari ini Lewat kebenar firman Tuhan Yang mengatakan Bersuka citalah senantiasa Selalu kita harus bersuka cita Apapun yang terjadi dalam hidup kita Kita harus selalu bersuka cita Senantiasa Tidak ada perkecualian Keadaan kita sakit Keadaan kita diberkati Keadaan kita yang mengalami Kesulitan ekonomi Firman Tuhan minta kepada kita Agar kita tetap bersuka cita Karena itu adalah obat Yang sanggup Memberikan Pertumbuhan iman kita Agar kita Mau tetap percaya Dan menyerahkan Segenap Kesulitan kita Segelap beban kita Hanya kepada dia Karena firman Tuhan Pada pagi hari ini Sudah mengatakan Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akal manusia terbatas Akal manusia Tidak dapat menyelesaikan Permasalahannya Dan dikatakan Yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Yesus Kristus Inilah jaminan Bapak Ibu Saudara sekalian Jaminan yang luar biasa Yang Tuhan berikan pada kita Akan memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Yesus Kristus Jika hati dan pikiran kita itu Terpelihara di dalam Yesus Kristus Kita pasti Menikmati hidup yang penuh sukacita Dan bahkan Firman Tuhan mengatakan Jangan kamu khawatir Akan hal apapun Apa yang kita butuhkan Apa yang kita perlukan Naikkan Lewat doa Dan ucapan syukur Dan kita yakin Tuhan pasti akan menolong Tuhan akan Memelihara hidup kita Di dalam Firman Tuhan Yang terdapat di dalam Masmur 23 Pada ayat yang terakhir Dikatakan Ya Apa yang dikatakan oleh Raja Daud Kebajikan dan kemurahan belaka Yang mengikuti aku Sepanjang hidupku Pemeliharaan Tuhan Tidak pernah Berhenti Pemeliharaan Tuhan selalu aktif Menyertai setiap Langkah-langkah hidup kita Mari kita berdoa Terima kasih Buat kebenaran firmanmu Pada pagi hari ini Hamba percaya Tuhan Apa yang sudah Tuhan berikan Bagi kami Melalui kebenaran firmanmu Boleh memberi kekuatan Menyegarkan hati Pikiran kami Tuhan Agar kami boleh tetap hidup Bersuka cita Di dalam Yesus Kristus Karena Engkau Yang sendirian Memelihara kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan Seberapa banyak Anak-anakmu yang sudah mendengar Kepada firman Tuhan Pada pagi hari ini Boleh diberkati Boleh dikuatkan Yang sakit Tuhan Sembuhkan Yang mengharap masalah Tuhan angkat segala permasalahannya Juga hamba berdoa Tuhan Untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercita ini Segera Tuhan Lalukan covid pandemi ini Tuhan Dari bumi Indonesia ini Tuhan Segala virus-virusnya Tuhan Dihancurkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga kami semua Tuhan Boleh hidup Di dalam satu Sukacita Ekonomi dipulihkan Rakyatnya Disejahterakan Dan nama Tuhan Dipermuliakan Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan cap syukur Haleluya Amin